Halo guys, jadi di video kali ini aku nge-share ke kalian yaitu 5 trik dan bug terbaru yang ada di game Free Fire ini ya guys ya Nah tapi sudah lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah dan jangan lupa juga kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton guys Dan mohon maaf disini kalau kurang semangat gitu ya Karena lagi puasa ya, sekarang ini bulan Ramadan ya guys ya Jadi mungkin ini lemes gitu ya Belum makan ya, karena bikin kontennya ini siang-siang gitu coy Oke ya, gak perlu lama-lama langsung aja kita ke nomor yang pertama guys, let's go Oke ya, kita mulai nomor pertama disini yaitu ada di observatory ya guys ya Nah jadi disini ada trik yang sangat keren banget coy Jadi disini kalian ke atas ini, ke bagian yang jendela ini guys Nah jadi disini kalian tuh memerlukan yang namanya lane min ya guys ya Jadi kalian tuh harus punya lane min terlebih dahulu coy Kalian looting terlebih dahulu ya Dan disini kalau kalian sudah punya lane minnya, kalian tuh berdiri di jendela ini ya guys ya Nah jadi kalian tuh harus berdiri di jendela ini coy Ini sangat susah disini, kalian tuh harus lompat Nah, itu hampir berhasil Bentar dulu guys, kita harus lompat kayak gini ya Nah ini udah berhasil Dan disini kalian tinggal pasang lane min di jendela ini ya Dan kalian lihat apa yang terjadi nantinya guys Nah jadi disini kalian pasang aja Dan disitu kalian bisa lihat tuh lane minnya auto tenggelam masuk ke dalam jendelanya ya Jadi trik ini sangat cocok banget buat kalian terapkan di turnamen-turnamen atau fast tour-fast tour gitu lah ya Jadi ini tempat sangat mantep banget guys ya Kalau kalian pasang disini guys Apalagi banyak musuh yang ke-obshare ya Kalau turnamen-turnamen gitu Atau nggak di ranked juga bisa kalian pasang disini ya Nah lebih baik disini nih kalian pasang dua sekaligus coy ya Supaya ketika ada musuh yang lewat jendela ini Ini langsung auto meninggal ya Kalau nggak auto kenok guys Jadi ini saat mantep banget kalian bisa coba sendiri ya Oke sih kita lanjut nomor 2 disini yaitu ada di pocinok ya guys ya Dan disini di trik yang atau di bug yang kedua ini Kalian tuh memerlukan satu kendaraan yaitu motor coy Nah jadi disini kalian cari motor dulu Lalu disini kalian bawa motornya ini ke rumah sultan yang di pocinok yang disebelah sini ya Yang rumah sultan yang ada mesin koinnya itu guys Nah jadi disini kalian tinggal parkirin aja motornya ini Parkir mundur disebelah mesin koinnya ini guys ya Jadi kalian parkir mundur seperti ini Nah kalian pasin aja Sampai ini nipas ya guys ya Bener-bener bisa masuk nantinya Kalian tuh bisa masuk ke tangga gitu guys Nah disini kita akan parkirkan dulu disini Jadi kalian tuh parkirin motornya ini kayak gini ya Nah kalau gagal kita akan geser sedikit guys motornya ini Oke gagal lagi kita geser lagi disini ya Sampai bener-bener berhasil masuk ke dalam ininya guys bangunan guys Nah ini baru masuk dan disini kalian bisa lihat Kita ini ada di bawah tangga rumah sultan ya guys ya Dan disini tempatnya sangat cocok banget buat kalian tuh Ngendok gaming guys ya Tapi disini sayangnya kalau kalian ngendok di tempat ini Itu kalian sudah gak bisa keluar lagi guys ya Kalian bisa lihat nih disini auto terjebak coy Kalian udah gak bisa keluar lagi guys ya Jadi saat bahaya guys kalau kalian ngendok disini Bisa-bisa kalian tuh termakan zona guys Tetapi disini kalian bisa juga buat tempat ini nih Buat nge-prank temen kalian gitu ya Jadi temen kalian tuh nanti gak bisa keluar dari dalam sini ya Jadi temen kalian akan selamanya disini Sampai dia ini terkena zona gitu guys Jadi saat cocok banget buat kalian nih Nge-prank temen kalian ini guys Oke sih ya kita lanjutin nomor 3 Yaitu disini cara mengubah indikator damage Atau indikator musuh yang warna merah itu Menjadi warna kuning kayak gini guys Nah jadi disini ini bugnya ini tidak berpengaruh terhadap damage-nya guys ya Damage-nya tetap sama aja sama yang warna merah Cuma disini lebih keren aja gitu ya Jadi warnanya itu kuning gitu guys Oke sih ya jadi disini untuk caranya itu sangat gampang banget ya guys ya Jadi disini kalian tuh hanya perlu senjata yang bisa dipasang skop Dan juga ada lagi satu item guys Nah disini kalian tuh pilih dulu senjata yang pengen kalian bawa ya Yang penting yang bisa dipasang skop coy Misalnya AK ini ya guys ya Nah disini kalian akan lihat Normalnya itu warnanya merah kayak gini guys Kalian bisa lihat sendiri ya Nah disini kita akan mengubahnya menjadi warna kuning coy Nah jadi disini kalian tuh mendekat ke kotak yang attachment ini Terus disini tuh kalian klik skop disini Dan kalian klik buka yang ini Terus kalian pilih thermal skop ya guys ya Nah kalian klik skopnya terus kalian klik dapat guys ya Dan disini kalian bisa cek sendiri itu akan berubah Jadi warna kuning guys Nah kalian bisa lihat Jadi sangat mantep ya guys ya Ini bisa buat ngeprank temen kalian ya Atau mengagetkan temen kalian gitu Jadi ininya indikatornya ini menjadi warna kuning gitu loh Dan perikin ini gak membuat auto headshot ya Ini cuma biar menarik aja gitu ya Sebenarnya fungsinya ini sama aja Seperti skop pada umumnya guys Dan bug ini ini ada kelemahannya ya guys ya Jadi kalau kalian tuh reload atau enggak Ganti senjata terus kalian skop lagi Itu akan berubah jadi thermal skop yang aslinya guys Gak kayak yang tadi guys Jadi begitu aja ya kekurangan bug ini Dan bugnya itu bisa kalian lakukan di mode ranked juga ya guys ya Caranya sama aja seperti yang tadi Kalian tinggal skop terus kalian looting thermal skopnya guys Nah itu akan berubah menjadi warna kuning guys Oke sekitar lanjutnya nomor 4 disini ya Yaitu bug di skill karakter alok ya guys ya Nah jadi disini Kalau kalian pakai karakter alok Itu muncul skillnya yang DJ-DJnya itu Itu ada di bagian badannya ya guys ya Nah kalau misalnya sendiri Nah itu ada di tengah-tengah gitu guys Dan disini kalian bisa merubahnya Bisa di bagian kepala Maupun bisa di bagian kakinya guys Dan cara untuk merubahnya disini Kalian tuh hanya memerlukan emote ini ya guys ya Jadi kalian tuh harus punya emote ini Dan juga emote yang ini guys Nah kalian punya emote 2 ini aja guys Atau enggak satu enggak apa-apa guys ya Jadi disini triknya yaitu Ketika kalian pakai emote ini Dan kita ini ada di udara Kalian langsung aja buat klik aloknya guys Nah kayak gini guys Nah kalian bisa lihat sendiri ya Jadi auto ada di bagian kepala guys ya Skill aloknya ini Jadi disat keren cuy Jadi kalau kalian bosen pakai alok gitu ya Nggak punya krono ataupun Nggak punya skill karakter yang lain Kalian bisa gunakan alok-alok yang kayak gini ya Jadi skillnya ini ada di bagian kepalanya gitu guys Dan untuk skill alok yang ada di bawah itu Caranya kalian menggunakan emote ini ya Jadi ketika badan kita ini ada di bawah Atau lagi split Kalian langsung aja klik Skill aloknya ya Jadi dia ini akan Langsung skill aloknya itu ada di bagian kaki guys Atau di bagian bawah gitu guys Ya walaupun bug ini tuh nggak ada gunanya Tapi disini sangat keren banget gitu ya Jadi ada di bawah gitu Berbeda dari alok yang lain-lain ya Jadi saat mantap kalian juga bisa buat Membingungkan temen kalian gitu ya Kok aloknya ada di bagian bawah Kalau nggak kok ada di bagian atas gitu guys Jadi saat mantap guys Oke kita lanjut nomor 5 disini Yaitu ada di pick Yaitu tepatnya ada di rumah ayam yang disini guys Nah jadi disini nih Kalian tuh bisa memanjat ke atap rumah ayam ini Menggunakan 3S kepal gitu ya Ya oke mungkin videonya Ngomong-ngomongnya sampai gini aja dulu ya Kalian bisa tonton terus video ini Pakai lagu aja ya guys ya Capek ngomong terus ya Belum buka guys ya Aduh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax